Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bertemu lagi bersama Ustadz Fikri di dalam pembelajaran adab Namun sebelum masuk ke pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu yuk Apakah teman-teman sudah siap? Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Baik, selanjutnya Ustadz Fikri akan menjelaskan tentang adab ya Nah, untuk adab hari ini Yaitu adab terhadap orang tua Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya Apakah teman-teman sudah tahu adab terhadap orang tua? Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu ya Adab terhadap orang tua Namun, alangkah baiknya Ustadz Fikri disini akan menjelaskannya kembali Terkait adab terhadap orang tua Salah satu ibadah teragung Di dalam Islam setelah menauhidkan Allah SWT Adalah berbakti kepada kedua orang tua Berbakti kepada kedua orang tua Merupakan ajaran Islam Yang tinggi dan mulia Berbakti kepada kedua orang tua Ialah fondasi seorang hamba Meraih ridho Allah SWT Nah, dari sini saja Kita sudah banyak ya Mendapatkan fadilahnya Yaitu tadi Merupakan ajaran Islam Yang tinggi dan mulia Yang keduanya Yaitu Fondasi seorang hamba Meraih ridho Allah SWT Nah, selanjutnya Iman dan Islam Seorang tidak akan sempurna Jika tidak diiringi Dengan berbakti kepada orang tua Islam Adalah agama yang sangat menjunjung tinggi Berbakti kepada kedua orang tua Islam Sangat menganjurkan pemeluknya Untuk memuliakan dan menghormati Kedua orang tua Nah, Islam mengajarkan kita Untuk selalu menghormati ya Menghormati orang tua Berbakti kepada orang tua Ya Seorang tidak akan sempurna Jika tidak diiringi Dengan berbakti kepada kedua orang tua Lalu, selanjutnya Bahkan Islam Menjadikan Berbakti kepada kedua orang tua Sebagai sarana Meraih surga Allah SWT Nah, dikatakan juga kan Surga itu Di bawah telapak kaki ibu Itu hanya permisalan ya Teman-teman ya Jadi teman-teman Bisa mencium kaki ibunya Atau membasuh kaki ibunya Nah Terus juga Sungguh sangat rugi Dan celaka Seorang muslim Yang mendapati Kedua orang tuanya Masih hidup Namun Dia tidak bisa Memanfaatkan Keberadaan orang tuanya Untuk masuk surga Karena tidak berbakti Kepadanya Nah, ini sangat penting Untuk teman-teman Untuk berbakti Kepada kedua orang tua Yang masih hidup Nah Bila sudah meninggal Kan Pasti Pasti dan pasti Nanti teman-teman akan menyesal Kenapa Semasa hidupnya Tidak berbakti Kepada orang tua Nah, ini sangat penting ya Pada teman-teman semua Lalu Kesuksesan seseorang Baik di dunia Maupun di akhirat Tidak bisa dipisahkan Dengan peran Kedua orang tua Allah SWT Telah menjadikan Aluri manusia Untuk menghormati Mengasihi Dan senantiasa Berbakti Kepada kedua orang tua Karena Besarnya Kewajiban Berbakti Kepada orang tua Tersebut Allah SWT Mengiringkan Perintah Untuk bertauhid Dengan perintah Berbakti Kepada kedua orang tua Jadi Sangat penting Untuk berbakti Kepada kedua orang tua Allah SWT Berfirman Rob Kalian telah Memerintahkan Supaya Kalian jangan Beribadah Kecuali kepadanya Dan hendaklah Kalian berbakti Pada ibu Bapak kalian Dengan sebaik-baiknya Jika Salah seorang Di antara Keduanya Atau Kedua-duanya Sampai Berumur lanjut Dalam Pemeliharaan Kalian Maka Sekali-kali Janganlah kalian Mengatakan Kepada keduanya Perkataan Ah Dan Janganlah Kalian Membentak Mereka Dan Ucapkanlah Kepada mereka Perkataan Yang mulia Di dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 23 Insya Allah Sarpikri akan Membacakan Ayatnya Ayatuh Waqadarabbuka Alla Ta'budu Illa Iyahu Abilwalidayni Ihsanah Inna Yabalughan Aindaka Al-Kibar Ahaduhuma Aukidahuma Aukidahuma Fala Takulahuma Uffiru Tengherhuma Wada Tengherhuma Waqur Rabbuhuma Qawlan Karima Nah itu adalah Ayat yang ada Di dalam Al-Quran Di surat Al-Isra Ayat 23 Nah Adab terhadap Orang tua Yang masih hidup Yang Masih hidup Orang tuanya Inilah adab-adabnya Yang pertama Tidak memandang Orang tua Dengan pandangan Yang tajam Atau tidak Menyenangkan Nah Jangan sampai Teman-teman Melotot ya Seperti ini Jangan sampai Memandang orang tua Dengan pandangan Yang tajam Atau tidak menyenangkan Atau marah-marah Apalagi Nah itu tidak baik Lalu yang kedua Tidak meninggikan Suara Ketika berbicara Dengan orang tua Nah Ini juga sangat penting Teman-teman Jadi ketika Teman-teman Disuruh Oleh orang tua Nah Belikan Mama Bawang Tetapi Ah Enggak Malah lebih Tinggi Nah ini Meninggikan suara Ketika berbicara Dengan orang tua Atau Enggak Teman-teman Berbicara Kepada orang tua Mah Mau susu Mah Mau minum Nah ini tidak boleh ya Teman-teman ya Karena Jika para sahabat Berbicara dengan Rasulullah Mereka merendahkan Suara mereka Dan mereka Tidak memandang Tajam Sebagai bentuk Pengagungan Terhadap Rasulullah Nah ini Yang dicontohkan Para sahabat Kepada Rasulullah Apalagi Kepada kedua orang tuanya Selanjutnya Maka dari hadis tersebut Merendahkan suara Dan tidak memandang Dengan tajam Merupakan Akhlak yang mulia Dan sikap penghormatan Yang tentu sangat layak Untuk kita terapkan Kepada orang tua Karena Mereka lah Orang yang paling layak Mendapatkan Perlakuan yang paling baik Dari kita Nah Yang ketiga Tidak mendahuli mereka Dalam berkata-kata Di antara adab yang mulia Kepada orang tua Adalah Tidak Mereka Dalam berkata-kata Dan mempersilahkan Mereka Berkata-kata Terlebih dahulu Hingga Tuntas Lihatlah Bagaimana Abdullah bin Umar R.A. Menerapkan adab ini Beliau berkata Kami pernah bersama Nabi S.A.W. Di Jumar Kemudian Nabi S.A.W. Bersabda Ada sebuah pohon Yang ia merupakan Permisalan Seorang muslim Ibnu Umar Berkata Sebetulnya Aku ingin menjawab Pohon kurma Namun Karena Ia yang paling muda Disini Maka aku diam Lalu Nabi S.A.W. Pun Memberitahu Jawabannya Kepada orang-orang Ia adalah Pohon kurma Nah Sebenarnya Sahabat Nabi ini Yaitu Abdullah bin Umar R.A.W. Tahu Jawabannya Bahwa Itu adalah Pohon kurma Tetapi Karena ini Dari Rasulullah S.A.W. Jadi Menahan Menahan Pembicaraannya Sehingga Yang membicaranya Rasulullah S.A.W. Ternyata Ini yang dicontohkan Yang dicontohkan oleh Sahabat Nabi Hadis Riwet Al-Bukhari 82 Muslim 2811 Nah Selanjutnya Yang nomor Empat Tidak duduk Di depan Orang tua Sedangkan Mereka Berdiri Rasulullah S.A.W. Mengaduh Orang tua Sedangkan Mereka Berdiri Nah Jika ada yang Orang tua duduk Kita ikut duduk Ketika Orang tua Berdiri Nah Tidak ada yang boleh Yang duduk Ketika mereka Berdiri Ataupun Sebaliknya Seperti itu Ya teman-teman Selanjutnya Ketika beliau Mengucapkan salam Maka beliau Bersadar Kalian baru saja Hampir melakukan Perbuatan Kaum Persia Dan Romawi Mereka Berdiri Di hadapan Raja mereka Sedangkan Mereka Dalam keadaan Duduk Maka Janganlah Kalian Melakukannya Berimamlah Dengan Imam kalian Jika dia Salat Dalam keadaan Berdiri Maka Salatlah Kalian Dalam keadaan Berdiri Dan Jika dia Salat Dalam keadaan Duduk Maka Kalian Salatlah Dalam keadaan Duduk Hadis Lewat Muslim Nomor 413 Nah Ini sangat Penting Kenapa Sangat Penting Karena Ketika Imam ini Imamnya Duduk Nah Teman-teman Bisa mengikuti Imamnya Juga Ketika Imamnya Berdiri Maka Teman-teman Berdiri Selanjutnya Yang Kelima Yaitu Lebih Mengutamakan Orang tua Daripada Diri Sendiri Atau I'tisar Dalam perkara Duniawi Hendaknya Kita tidak Mengutamakan Diri kita Sendiri Dari orang tua Dalam perkara Duniawi Seperti Makan Minum Dan perkara Lainnya Sebagaimana Hadis Hadis Dalam Sahih Hain Mengenai Kisah Yang Diceritakan Oleh Rasulullah S.A.W. Mengenai Tiga orang Yang terjebak Di dalam Gua Yang tertutup Batu Besar Kemudian Mereka Bertawasul Kepada Allah Dengan Amalan-amalan Mereka Salah Satunya Berkata Ya Allah Sesungguhnya Saya memiliki Orang tua Yang sudah Tua rentak Dan saya juga Memiliki Istri dan Anak perempuan Yang aku Beri mereka Makan Dari Menggembala Tenang Ketika Selesai Menggembala Aku Perahkan Susu Untuk Mereka Aku Selalu Dahulukan Orang Tuaku Sebelum Keluarga Lalu Suatu hari Ketika Panen Aku Harus Pergi Jauh Dan Aku Tidak Pulang Kecuali Sudah Sangat Sore Dan Aku Dapat Orang Tuaku Sudah Tidur Lalu Aku Perahkan Untuk Mereka Susu Sebagaimana Biasanya Lalu Aku Bawakan Bejana Berisi Susu Itu Kepada Mereka Aku Berdiri Di Sisi Mereka Tapi Aku Enggan Untuk Membangunkan Mereka Dan Aku Enggan Memberi Anak Perempuanku Sebelum Orang Tuaku Padahal Anakku Sudah Meronta-ronta Di Kakiku Karena Kelaparan Dan Demikianlah Terus Keadaannya Hingga Terbit Pajat Ya Allah Jika Engkau Tahu Aku Melakukan Hal Itu Demi Mengharap Wajahmu Maka Bukalah Celah Bagi Kami Yang Kami Bisa Melihat Langit Dari Situ Maka Allah Pun Membuka Sedikit Celah Yang Membuat Mereka Bisa Melihat Langit Darinya Ini Sangat Penting Ya Teman-teman Jadi Ketika Teman-teman Dalam Keadaan Apapun Itu Jadi Mengutamakan Orang tua Terlebih dahulu Selanjutnya Yang Kenam Yaitu Selalu Mendoakan Kedua Orang tua Nah Ini Sangat Penting Pastikan Teman-teman Ketika Selesai Sholat Berjamaah Untuk Para Ikhwan Untuk Para Akhwat Setelah Sholat 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 Khardu Di rumah Yang Keenam Lanjut Yang Keenam Selanjutnya Yang Keenam Selalu Mendoakan Kedua Orang tua Nah Ini Sangat Penting Teman-teman Silahkan Selanjutnya Yang Keenam Yaitu Selalu Mendoakan Kedua Orang tua Nah Ini Sangat Penting Ketika Teman-teman Setelah Sholat Apapun Itu Sholat Sunnah Maupun Sholat Wajib Maka Teman-teman Dianjurkan Untuk Mendoakan Kedua Orang tuannya Dalam Hadis Rasulullah Bahwa Mendoakannya Seperti Allahumma Fili Zunubi Waliwalidayya Warhamhumma Kama Rabbayani Sohira Atau Rabbil Fili Waliwalidayya Warhamhumma Kama Rabbayani Sohira Nah Itu Dibaca Setelah Selesai Sholat Sunnah Maupun Sholat Wajib Teman-teman Silahkan Doakan Kedua orang tua Yang ketujuh Menjaga Silaturahmi Jika kita Telah Dewasa Dan memiliki Keluarga Sebagai Seorang Anak Kita tetap Wajib Untuk Menyambung Silaturahmi Dengan orang tua Ketika Nanti Teman-teman Sudah Berumah Tanda Maka Jaga Silaturahmi Terhadap Orang tua Teman-teman Misalnya Tempatnya Jauh Dari orang tua Tetap Harus Meluangkan Waktu Untuk Bersilaturahmi Kepada Orang tua Selanjutnya Ada lagi Adab Terhadap Orang tua Yang telah Meninggal Nah Yang satu Yang pertama Yaitu Melunasi Hutang Orang tua Ketika Teman-teman Ditinggal oleh Orang tuanya Ditinggal oleh Ayah Atau Ibunya Maka Yang pertama Melunasi Hutang Orang tua Jika Teman-teman Sudah Sudah Punya Penghasilan Melunasi Hutang Orang tua Manakala Orang tua Mempunyai Hutang Pada Waktu Masih hidup Dan Belum Sempat Melunasi Sebelum Meninggal Ini Wajib Teman-teman Melunasi Hutang Orang tua Yang kedua Bersodakoh Atas Nama Orang tua Yaitu Memberikan Sodakoh Dengan Mengatas Namakan Orang tua Yang sudah Meninggal Sehingga Pahalanya Akan Mengalir Pada Orang tua Sebagai Amal Jariahnya Nah Ini Juga Penting Bersodakoh Atas Nama Orang tua Misalnya Sadakoh Ke Masjid Ini Uangnya Tapi Dengan Hati Di dalam Hati Teman-teman Saya Niat Untuk Orang tua Saya Yang sudah Meninggal Nah Yang ketiga Yaitu Menyambung Selatu Rahmi Mengunjungi Orang-orang Yang suka Dikunjungi Oleh Orang tua Pada Waktu Mereka Masih Hidup Baik Itu Saudara Kerabat Atau Teman Dari Orang tua Kita Nah Ini Sangat Penting Menyambung Selatu Rahmi Kepada Sahabat Orang tua Teman-teman Saudara Orang tua Teman-teman Atau Teman Dari Orang tua Teman-teman Nah Ini Sangat Penting Untuk Menyambung Selatu Rahmi Kesimpulannya Salah satu Ibadah Teragung Di dalam Islam Setelah Menauhidkan Allah Subhanallah Adalah Berbakti Kepada Kedua Orang tua Iman Dan Islam Seseorang Tidak Akan Sempurna Jika Tidak Diiringi Dengan Berbakti Kepada Kedua Orang tua Kesuksesan Seseorang Baik Di dunia Maupun Di akhirat Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Peran Kedua Orang tua Nah Ini Sangat Penting Jadi Kesimpulannya Yaitu Berbakti Kepada Kedua Orang tua Ini Sangat Penting Iman Dan Islam Saja Tidak Akan Sempurna Jika Tidak Diiringi Dengan Berbakti Kepada Orang tua Suksesnya Seseorang Saja Di Dunia Atau Di akhirat Tergantung Dengan Peran Kedua Orang tua Ini Sangat Penting Ya Selanjutnya Ibroh Ibroh Yang Kita Bisa Dapatkan Setelah Mempelajari Mater Semoga Allah Memudahkan Diri Kita Untuk Senantiasa Berbakti Pada Kedua Orang tua Karena Kesuksesan Seseorang Anak Baik Dalam Hal Belajar Maupun Bekerja Akan Terasa Apabila Anak Tersebut Sudah Dapat Berbuat Baik Dan Tidak Menyakiti Hati Orang Tuanya Jangan Sampai Sakit Hati Ya Orang Tuanya Mau Ayah Ataupun Bundanya Jangan Sampai Sakit Hati Ataupun Jangan Sampai Disakiti Oleh Teman Teman Dengan Perilaku Teman Teman Proyek Untuk Minggu Ini Yaitu Buatlah Mind Mapping Peta Pikiran Mengenai Adab Terhadap Orang Tua Pada Kertas HPS Yang Kedua Hiaslah Dan Beri Warna Mind Mapping Yang Telah Tempel Hasil Pekerjaan Pada Dinding Rumah Atau Kamar Empat Dekomentasikan Hasil Pekerjaan Dalam Bentuk Foto Dan Kirimkan Kedalam Classroom Adab Alhamdulillah Teman Teman Untuk Pembelajaran Hari Ini Semoga Teman Teman Bisa Mengamalkan Apa Yang Ustaz Fikri Sampaikan Kepada Teman Teman Yaitu Adab Terhadap Orang Tua Yang Masih Hidup Ataupun Yang Sudah Meninggal Dunia Jangan Lupa Untuk Selalu Mendoakan Kepada Kedua Orang Tua Kalian Kepada Kedua Orang Tua Teman Teman Didoakan Setelah Suat Sunnah Ataupun Setelah Suat Wajib Alangkah Baiknya Teman Teman Setiap Teman Teman Mengingat Orang Tua Apapun Dan Dimanamun Teman Teman Alangkah Baiknya Mendoakan Terus Menerwas Orang Tua Sekian Dari Ustaz Fikri Kurang lebih Minta maaf Kita tutup Dengan Doa Kembali Sikap Berdoa Tangannya Diangkat Keparanya Ditundukan Membaca Alhamdulillah Bersama Sama Alhamdulillahi Rabbil Adamin Segala Puji Bayi Allah Tuhan Semesta Alam Baik Terima kasih Teman Teman Sekian Dari Ustaz Fikri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh